hai 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 yo Halo sahabat super jumpa lagi di informasi atau dokumen kita ya ini dia cahaya projibilis 1,8 in ya bias ini dia cahaya sangat jos dan hot juga ini lampu jauh dan lampu terdekatnya posisi petang kita tunjukkan karena ini posisinya siang ya jadi ini posisi petang itu seperti ini nanti lanjut di bagian belakang untuk cahayanya karena kita mungkin penjelasan dulu kali ini kita ada permintaan pemasangan yaitu projibilis 1,8 in di vario LED all pertama nah ini dia ya kabelnya seperti ini Oke untuk prosesnya kita agak percepat ini jalunya seperti ini tinggal nebeng ke sini saja ya tuh tapi ini menggunakan relay ada dioda juga tentunya nah ini dioda akan selalu kita pakai untuk di projibilisnya kalau ada pertanyaan kalau nggak pakai dioda bisa nggak bisa tapi caranya lebih rumit ini cara yang simple dan sangat mudah dan lebih gampang dijelaskan nah ini dia tinggal nebeng-nebeng kabel biru sebagai lampu jauh putih lampu dekat nanti akan kita tes seperti ini nempel kaki untuk kabel yang duanya Oke ini dia ya khusus untuk motor vario leh eh sorry collect vario all pertama dan kedua dan ini sekaligus kita tunjukkan cara DC nya bila mana memasang projibilis tanpa full web terus nanti apa namanya tekor apa enggak akhirnya ini sudah enggak sudah eh kalau pasang dengan cara seperti tidak tekor stabil tetap joss tapi kalau mau lebih paling joss ya full web itu udah paling joss gitu ya pertama-tama caranya seperti ini sahabat super mau diperhatikan ini soket yang ada di kipro originalnya ini yang kuning kita cabut kita solasi kita lepas terus kalau udah pertanyaan do itu kalau dilepaskan bisa rusak kaki dan lain sebagainya akibat ya betul sekali sekarang ini kita coba coba jelaskan ini kabel kuning ini kalau dilepas nanti atau pembatasnya jadi goal untuk menuju karaki itu betul nah maka dari itu pembatas tetap kita pakai tapi caranya seperti ini kita masukkan kabel baru kabel kuning dilepas yang di soket kabel yang yang dilepas tadi kita masukkan kabel baru ini pakai warna hitam ya ini dia yang kuning kita solasi saja ini kabel hitam pengganti kabel kuning kita tancapkan tadi ya di soket g-block yang isinya 4 sekarang ini ada soket 123 kita pilih soket yang warna hitam ya ini dia di soket hitam ini yang menuju holder ini dia ada juga kabel kuning coklat hitam kabel kuning kita lepas seperti ini ya mudah-mudahan jelas penjelasan kita berlaku untuk hario all kabel pertama dan kedua masih sama untuk listrikannya nah ini kabel kuning dan ini kabel hitam yang barusan kita tempelkan di kiprok yang kabel kuning lepas tadi ini kita seperti ini kita jemper kabel tambahan seperti ini ya ini kita jemper disini nah jemper jemper diubelubelubel lalu disolasi atau dilaban atau ditutup dengan isolatif seperti ini diusahakan rapat ya Oke jelas ya mohon diperhatikan dengan dengan sesama barangkali nanti sobat super mau pasang sendiri dan cara DC nya seperti apa ya ini dia ini dinamakan semi DC lalu disini di soket hitam tersisa kabel hitam dan coklat kabel hitam kita lepas dulu sejenak nanti kita masukkan kembali nah ini kabel hitam kita lepas seperti ini kita tebengkan dengan kabel ini nah jadinya tuh ya Oke urut-urutannya jelas tadi ini di tebengkan ke kabel hitam lalu kita masukkan kembali ke rumahnya jadi soket yang ini tinggal sisa apa namanya sisa dua kabel ya yang tadinya tiga kabel ya Oke mudah-mudahan jelas tuh sahabat super mengenai perkabelannya barangkali mau praktek sendiri di rumah seperti ini caranya kurang lebih di kita ya paling jos ya itu tadi ya full web ganti kiprok original tapi kalau full web ini memang harus mengeluarkan bodi sepul sepul nanti sana ada negatif kita keluarkan itu emang-emang harus ada waktu tertentu ya Nah ini kita kembalikan lagi dia otomatis semi DC DC lampu belakang DC lampu depan DC semuanya sudah DC ya kita kembalikan lagi topengnya atau tutupnya ya sekarang akan kita coba pasang dan mungkin minta bantuan kepada yang punya mamangnya Oke untuk sahabat super yang khususnya dari luar kota kalau mau pasang di lokasi seperti ini harus janjian dulu kalau tidak janjian kita posisi sebenarnya tidak bisa langsung mempasang begitu saja karena kita di lokasi emang mengutamakan pesanan paket reflux jadi tinggal colos saja untuk kiriman luar kota dalam kota luar pulau luar negeri kita juga bisa kebetulan ini mamang ini datang pasang secara langsung kebetulan kita pesanan sudah beres dan tinggal ngerjakan yang lain tapi kalau posisi datang secara langsung dari luar kota kita sedangkan mengerjakan pesanan pengen langsung pasang itu tidak bisa harus janjian terlebih dahulu dan ini juga bisa dipaket apa bisa dipesan paket reflektor jadi tinggal colok saja oke jelas ya sekarang ini kita tes dulu bersama yang punya motornya mamang otw dari kota Garut nya ya sahabat super salam sejahtera salam sejahtera untuk sahabat super yang ada di kota Garut dan sekitarnya semuanya juga ya ini bisa nyala demon saja dan senja bawaan warna merah mungkin kesukaan ini bisa nyala lampu sampingnya pakai LED PNPH6 bisa nyala lampu progenya saja bisa nyala lampu jauh nyala dua-duanya bisa nah kejelas ya jadi kalau posisi proji lampu jauh yang lampu sampingnya di juga menyala keduanya nyala itu bisa nah kejelas ya bisa nyala masing-masing dan ini tombolnya juga masih mengikuti originalnya untuk untuk apa namanya koneksi progenya lampu senja ya dari tombol aslinya lampu dekat progenya juga dari tombol aslinya jauh dekat dari tombol aslinya oke jelas ya bisa dipesan paket reflektor jadi tinggal colok saja tapi kalau pesan paket reflektor jadi ditinggal colok saja untuk motor ini silahkan di DC dengan barusan yang ditunjukkan caranya itu cara minimal seperti itu oke jelas mudah-mudahan jelas karena cara DC nya ada beberapa caranya ada DC saja semi DC dan full web atau dalam kurungnya full web ini full DC ya untuk paket reflektor jadi bisa vario all pertama kedua atau 125 all harganya berapa silahkan langsung di nomor WhatsApp kita yang ada di komunitas dan tentangnya sudah ada semuanya sudah komplit bahkan alamat kita pun ada oke sekian dan terima kasih atas dunga juga untuk sahabat super yang langsung otw dari kota Garutnya menuju kota Bandung sekian dan terimakasih next informasi next video jaga kesehatan masing-masing ya itu harus ya sekian dan terimakasih wassalam bapai dah oke ya waktunya sangat singkat sekali ya kita emang sibuk setiap hari selamat menikmati